Intro Aku bahagia Hidup sejahtera ikut peristiwa Alam terperi seribu yang berakhirnya Mereka merangkau Mumpah di cahaya jika Seria ikat semua Mereka menjari Alam indah terperi seribu yang berakhirnya Mereka merangkau Sangat sejuk Mereka merangkau Mereka merangkau Mereka merangkau Mereka merangkau Mereka merangkau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Dari kita agak dingin ini Nggak mau Apa kabar Kita belum salaman Salaman dulu Sinta Apa kabar Ini bentuk penghormatan terhadap wanita yang lebih muda Nah kalau tua matu emang Enggak Udah masing-masing tau lah Ibu Mau nyanyi Mau pulang Kira mau pulang Senang sekali malam hari ini ketemu kita dalam acara Opera Panjava Malam hari ini malam Jumat Malam yang ditunggu-tunggu oleh para bapak Soalnya kan besok tuh cuma masuk sehari doa Besok Jumat bersih Terus satunya kan libur Oh bapak nunggu banget itu Tergantung ibu-ibunya inget enggak Gitu kan Enggak 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 Kalau ibu-ibu kan gimana bapak-bapaknya Dibukain apa enggak Ini apa aja dibukain Rumahnya Oh rumah ini Kunci Bukan bisa pulang bapaknya Yang udah kehafalan mata wajah Ya malam hari ini ya Dek A.A bacain narasi dulu ya A.A Pompong Pompong Bini gua kagak ada Rit Oh enggak enggak Aduh Ya Makanya Aduh ngilu banget saya nih Apa aja nih Nah Apa aja kan besok cu Oh iya Ha Iya betul betul ibu gue dong kacal matanya Kalo ngambil Wah Isri 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 untung saya apa apa ceritanya apa dalam hari ini ceritanya apa agak horor Melan-melan ambilin Oh Santi makasih kertasnya jangan saya melek saya melek ya udah malam hari ini Obra Panjabahkan membawakan cerita yang berjudul lupa tuh kan diprototin sama dia setan alas setan alas setan alas datang membalas diceritakan mahasiswa-mahasiswa baru ada ospek tentu saja senior-seniornya yang berkuasa disini mereka mendapat tekanan dari senior-seniornya hingga suatu ketika ada penampakan dan ternyata penampakan ini adalah ingin membalas dendam dengan salah seorang senior mahasiswa tersebut bagaimana ceritanya awal kisah kita mulai langsung dari TKP dan ternyata penampakan orang-orang mau nyanyi diteriakin saya udah tua banget ini dari zaman batu Sini-sini biasa nanya tetangga dulu tanya dulu dong rumah gua dimana Assalamualaikum eh penonton mau tanya nih rumahnya Bang Sulepesek dimana ya ngomong-ngomong ada yang tau gak ya udah makasih eh penonton gua kalau ada lu ikut-ikutan gimana nih gua udah nungguin dari tadi iya kendaraan gua rusak yang mana ini kaburatornya bocor kaburatornya bocor kelepnya itu udah ngebul lu benerin nih ini harus hati-hati hati-hati kalau olinya sih kemana-mana dari kemarin juga jarang dipakir jarang baru sekali itu juga nunggu tahun baru ini jarang nganti oli kali ini bau sih udah pak bener Alhamdulillah ya berusak makin gimana sih tukang udah bener ini udah nah ini juga saya mau benerin pak yaudah bapak di bawah sini oh oke seperti kemanggisan saya sini ya bener ya pak pak hati-hati businya ketuker suka bawa busi tukang bengkel suka bawa busi kan kalau ketuker sama businya tukang bengkel gimana lo pikirannya kemana-mana aja kan yang rusak mobil gua tadi narasi saya ini mahasiswa ngadain ospek ini tadi pada baca narasin denger narasinda saya tadi narasi mahasiswa ngadain ospek ini ngapa jadi bengkel bercanda itu bercanda itu lu sih lu udah dipingangin jangan bercanda lu pakaiannya bengkel begitu lo ini namanya orang di ospek udah ada ada di ospek pakaian bengkel begitu istri gue narasi saya tadi bagaimana tadi narasi saya bagaimana ya begitu lah saya mah tau narasinya dia tiba-tiba nyari tempat rumah saya ada lebih lagi disini kenapa kamu layanin yang nggak dilayanin ntar dia lancar lagi coba 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 masuk ke cerita lah jangan bercanda itu ah iya iya masuk ke cerita ini ospek 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 iya ayo mulai doa mulai selesai pada kesempatan ini saya selaku ketua menghimbau kepada bawahan saya iya untuk ospek malapidato yang nyurupidato siapa ospek 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 nyurupidato jadi ini kamu ini masih seorang baru iya nanti ada seniornya dateng kamu di ospek lu 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 dia duluan lu pusat pusat lu 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 busap bercanda orang yang bisa diatur dimana main malah bercandanya canda push up ya peraturan baru nih awas lo oke yang bercanda push up yang gak pake jalan cerita yang gak ngikutin benang merah plus duit cepet oke disini kamu menghasilkan sebaru ada seniornya makanya sekarang masuklah senior kamu ini yang galak pokok bercanda usap ya iya usap Assalamualaikum Assalamualaikum sehat semuanya ya tetap di Dorce terima kasih ini tadi baru sang kita bertiga surat surat bertiga bilang siapa yang bercanda usap muncul muncul Top oke udah ditirangin pakai lari lagi pakai lari kemana itu baru juga masuk mendorong aja saya narasinya masuklah seniornya ini jadi apa ini mah acara minta manggap bukan manggap ya udah baru juga saya bilang yang ini belum kelar ini usap jangan disini lu ngasih tau sih jis lu wajib nggak dengar lu yang nyuruh gua rumah lu masuk bilang dorca-dorca masuk ke sana ganti 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 kamu senior senior pokoknya awas ya jangan sekalian jadi dorca dong masuk cerita kamu ini masih baru ini ini hidup 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 enggak copot-dorca copot-copot iya kamu ospek-ospek kamu yang masih baru ini tadi kecil begini tuh nah hai si lu siapa anak lu gimana udah selesai di tangan masak di tangan masak mama adik mama adik kamu sih iya gimana udah udah kering adik 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 itu sekarang lu udah tau gua mau bener ceritanya oke adik adik mama makanya lu jadi apa lek busap busap 100 ribu jadi apa tadi saya udah bilang ya yang bercanda itu busap sama denda 100 ribu ya jadi apa ini di atik oh sunat sunat ya nggak ngundang-undang ini lagian ini kita mau ketemu sama senior ya maaf ya anak saya anak saya anak apa kenapa sini saya sembuhin sini 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 hai 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 kira-kira ini penyakitnya apa ya kira-kira penyakitnya apa bisa dilihatnya kayaknya penyakit Hai tersebut pada jadi apa itu tadi mahasiswa mahasiswa lagi latihan teater iya temanya tentang itu lukun interna bercanda kan ya enggak enggak bercanda ya bukan masalah apa-apa sih menurut gua udahlah nggak usah bercanda deh gue udah maunya begitu gue udah mau lulus lu ngapain tadi pakai pakai bawah anak-anak yang keserupan tadinya gue gue ngetes lu taunya lu ngikut aja namanya lu bawa keserupan begitu udah ya udah enggak ya oke eh ya cerita ya ya udah lu senior-senior eh ya anak mana lu anak bapak saya bahwa sama dong juga punya bapak maksud gua lu anak baru di sini ya anak baru saya lu harus tahu mau diospek disini udah tahu persyaratannya apa Oh saya mah belum sudah siap oke 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 kalau drumband bagaimana nyanyinya ini mbak penjati dangdut pola drumband udah menang gak ada vokalisnya gendang dong ya gendang ya nyanyi mandi kecap oke oke hello 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 mahasiswa baru harus mengumpulkan bendera dan ternyata salah satu mahasiswa tersebut melihat sebuah penampakan atau makhluk astral hanya dia yang bisa melihat yang lainnya enggak, apa yang terjadi kemudian kita lihat saja langsung ke TKP dapet bendera ya lo udah dapet gue lagi kesel nih teman-teman kita ini siapa? siapa? Ana emang baru dateng pak enggak tau kan Ana dateng kan Ana enggak tau Ana aja enggak tau Ana dateng kan banyak yang terhormat Bapak yang terhormat Ana jualan hormat jualan hormat situ jualan hormat Ana jualan kue silahkan ini kue paling enak masa sih? nih kamu satu gue biarin berdua aja deh potongin enaknya gimana pak? ini cara makannya gimana? dia makan makan pak pak kalau makanan ini Ana abisin Ana enggak bisa ngomong pak ini makanannya pedas pedas ini yang dipakai balsem apa ini pak? pan sendirian kok tendanya goyang-goyang ini ada sesuatu yang aneh pak 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 bener sumpah ini pedas pak lu baru satu kali gue udah mau lima tahun selain Ana jualan korma Ana jualan juga obat pak obat apa? ini waktu kemarin ada orang kehausan di padang tasir minum air Ana ausnya hilang minum air ini? iya ausnya hilang? ausnya hilang ini pentingnya dimana? dimana-mana orang aus minum lah bapak bapak kalau gak minum aus gak? nah iya ada ua obatnya pak obatnya? begitu minum anak ausnya hilang gak usah obat begini juga air tajin juga ausnya hilang hebat nih bohong nih ah bapak suaranya punya kelebihan kelebihan dari mana? kelebihan dari mana? kelebihan dari mana? itu kelebihan pak bapak kelebihan kelebihan kata lu lu kelebihan kata berarti lu bapak harus minum obat Ana minum obat minum obat nih ii bapak kemarin pak pak orang ini gak dihabisin nanti nanti aja pak buat sahur aja sampai sekarang saya tahan-tahan aja penisnya pak terus kenapa nih anak-anak ini pak kok balintip kenapa nangis? kenapa nangis? nanti belan nangis pak bibirannya kan kena apa? minyak angin apa? kena air pak dingin pak pak eh gue merasakan sesuatu disini wah sama lu cium lu cium ya kan? loh pak 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 mau hitut ya pak lu cacut 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 eh eh kemarin anak jualan malem-malem ada suara itu anjing sirigala anak samperin pak dalam rumah ternyata anak dobrak aja pintunya pak terus nenek-nenek lagi nyabut bulu ketek pasang oke pato pato eh geto foto-foto kenapa? penyiasat penyiasat kita harus membantu orangnya masuk aja masuk-masuk maaf maksud saya ya begitu keluar kuntilanak ini ada ke suasana seremnya Oh ketakutan nih Pak ada ularnya ya 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 ini ngapain coba ngapain lagi nih seng banget pakai dibilangin ada ulernya tapi nih ini supaya kelihatan agak serem Oke ini muncul hantu kamu nggak ngeliat Oh saya nggak ngeliat yang ngeliat Ajis doang ya ajis ngeliatin pulang pulang aku mah enggak pasti hantunya dari Saudi Arabia juga bisa pakai gamis ngomong begitu begitu aja maaf ini saya atur ceritanya supaya nggak bercanda ya Oke begitu muncul ini kamu ngeliat kaget yang dua nggak ngeliat kamu nggak ngeliat kamu nggak ngeliat-ngeliat Anda kamu tunggal kalau bapak mana saya saya yang dipukul Pak ajar kalau yang lawan hajar itu bohongan yang ini aslinya ngobrol-ngobrol muncul ini gondolanya sudah sudah siap semua dah dah ya mulai-mulai hai hai in hai oh hai 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 saya kamu tuh nggak ngeliat tapi denger suara muncul lagi anak pinggir oke oke Pak gua nakutin tempat lain aja deh enggak ada lagi di sini Oh betul masuk tolong tolong tak untuk tekan tetan 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 ini sebelah aja lu lihat dong ceritanya gimana sih kamu yang ngeliat cerita mainnya kamu ngeliat cerita mainnya kamu lihat penampakan nggak ada seorang wanita gitu hei 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 kamu lihat aku enggak 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 apa dicet kan saya ngeliat ngeliat Oh ya nggak ngeliat kita pun masa aku dicet korma saya telah keinjepan korma lagi nih tadi korma korma hai 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 nah nah coho coho dari mana oh entes ya saudara lah kodir bin alimudin bin ikan gambar bukan kodir bin alimudin kodir bin anak kodir bin alimudin bin ikan arwana anak maaf maaf kenapa ada ada ribut-ribut ini kodir dia lihat lihat setan tapi saya gak ngeliat siapa lihat setan katanya ada setan tapi anak gak ngeliat apakah anda setan anak bukan setan anak saudaranya tolong budak semua ini mainnya disini kesian yang noleng begini-begini anda saya mau tanya ini Andre ceritanya jadi siapa ini jadi wan kodir dulu mahasiswa sini anak anak jadi mahasiswa sini udah gak lulus lulus anak dagang anduk tolongin aku tolongin aku tolongin aku aku siapa yang minta tolong ah itu bagus itu adikannya di ceritakan Aziz menceritakan kepada Andre awal bahwa ini saudara anak gimana Ini Sudara gambar diseritakan jalan fotoin kedua dong eh repotin pakai minta foto segala udah lama nggak ketemu foto-fotonya begitu jadi pulang yuk ente ontok parkir dimana untuk anak-anak paling untuk pakai valid ya hebat lu bilang dulu Assalamualaikum Andre sebagai senior nggak percaya kalau ada penampakan wanita namun apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita lihat dan kemana-mana tetap beberapa panjaman live dari dulu semua itu dari dulu cara sampai kamu ada aku dari aku menjadi Terima kasih telah menonton 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 Ini bukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk mengikat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ayah ayo dong aku mau tapi jangan di tempat rame ya dari penyakit ada yang lihat Tommy? Tommy tadi keluar kemana? wah itu apa? apa itu? kalpana tolong dicatat nama saya saya mencari Tommy Tommy tadi keluar bukan apa-apa teman-teman saya dari Lampung semua nanyain tadi ada disini cuma bawa orang yang gak kenal kak namanya Nul-Nul namanya Nul-Nul itu dia bagaimana saya harus bilang ke teman-teman saya yang di Riau masa kapan gak kenal sih yang namanya Nul? Nul siapa? Nul lagi dibawa ke Bekasi selain dari Bekasi ajak dong yang di Bandung ya sudah lah kalau gitu gue ajak teman-teman dari KALB lah kamu kenapa? kamu kenapa? kamu kenapa? kamu sepi banget sih minum ini saya gak tahu dia keluar tadi ada satu mahasiswi yang tidak terdaftar disini iya itu dia tuh si Nul-Nul itu saya curiga orang itu saya juga curiga kita cari dia kemana? iya tadi larinya kemana? ah ntar dulu dong aduh kamu gatel jamur? iya panuan? iya oleskan saja kemana enak dulu ada misteri yang belum terungkap sebenarnya mahasiswi baru ini siapa? yang tidak terdaftar nanti akan kita jelaskan di segmen selanjutnya jangan kemana-mana tetap Dua Perapan Java Live ada rasa wanita pas-pas di hati Andre melihat ada anak baru yang bernama Nongki dia serasa kenal dengan wanita tersebut sesungguhnya ada rahasia apakah di antara mereka? kita lihat saja langsung di TKP loh bentar-bentar gua kayak ngaca kalau begini orang gak ada kaca di sini bukan maksudnya sama kita gitu mimpi mimpi bro kenapa sih manggil-manggil gua ada apa begini ya gue itu bingung sama lo terus kenapa gua bingung pokoknya ke calok gua bingung sama lo kenapa lo bingung gua bingung pokoknya bingung pasti ada alasannya dong alasannya lo naruh Halo gue jadi masalah buat dulu enggak sebetulnya sih cuma lo sama gue kan udah sohik banget jadi begini kali gue ada apa sih begini lo kan minta gua untuk naruh properti hantu nih buat nakutin mahasiswa IC IC tapi mana hantunya IC IC split tempat IC window kayaknya IC double begini eh saya sebetulnya curiga ada satu mahasiswa yang ternyata tidak terdaftar dalam buku saya ini dia permasalahannya ngomong-ngomong gimana kalau kita makan lollipop dulu setuju awes nih salah makanan begini Oh ah mas Tommy ah jadi ingat masa depan jadi gimana ini ini ada saat tenang saya akan usut mahasiswa tersebut jangan panggil saya Boy dong kalau begitu gila gue di kampus ini panggilan gue Boy Boyo eh pokoknya Bos tenang aja urusan anak buah anak-anak baru disini saya yang tanggung jawab gitu ya terima beres aja ngomong-ngomong anak sehat di rumah eh udah dapet sepasang ya udah dapet laki-laki perempuan Bagaimana kalau kita besanan kan masih satu tahun kamu udah ada anak-anak laki-laki punya anak laki-laki juga punya anak laki jadi kita jodohin ini cara eh eh ini ngapain ini ah momon Kenapa kamu mau cari bendera cari bendera Kenapa nggak cari aku aja biasa moving pertama begitu step satu kita harus dengan ungkapan-ungkapan seperti itu step selanjutnya makan baso dicampur sama itik kamu sangat so cantik maksud gue so sweet so sweet begitu ah iya ketat ke pasar baru beli kelapa anak baru ya namanya siapa beli formalin campur ke dong-dong eh kenalin dong itu saking senang ya api pingin jawabnya ternyata namanya aduh ini enak juga waktu pas lahir bro wah namain aja nih bener-bener disini semua mahasiswa ya mahasiswanya namanya unik-unik cuman enak begitu nikah begitu hijab kabul saya nikahkan beli-beli-beli jangan ganti lah jangan begitu namanya Oh mutun 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 kenapa kamu kayaknya ada yang resah apa dong kira-kira kamu ada masalah apa mungkin bisa diceritakan sama saya coba dibaca dulu sebentar bibir-bibir kamu tipis kayak buah nangka buah nangka tipis ya kak tipis mata kamu kalau aku lihat bulat-bulat kayak kue donat tingginya kayak apa tingginya tingginya kalau aku lihat semampai kenapa ada para usia oh no ini gilang dosen dosen apaan ini lagi nyaman silakan pak oke tolong dibantu saya untuk bermain suling oke oke semuanya kita bisa kalau sulingnya begitu itu gonyok mulut lu oke nah ini kan pas oke kamu sebagai iya oh ini ya mutun baking vokal baking vokal kecerikan baking soda baking soda oke siap ya sebentar sebentar bagaimana kalau yang cewek jadi baking vokal oke sebentar oh ini aja ini aja jangan ya ini kenapa suling oke kita nyanyi lagu apa oke tes dulu tes dulu udah kedengeran belum suaranya belum ya oke sekali lagi kurang-kurang kurang nyari satu kali lagi biar saya akan suaranya sulingi lama-lama abis oke siap ya mainkan tes kedengeran dulu ya oke oke tes lagu dulu loh oke gue akhirnya mau nyanyi main oke aja dikarenakan saya masih banyak jadwal saya berpikir assalamualaikum merupakan saya masih banyak jadwal ajak ajak dong apa oke apa candai itu ada ya sini deh ada surprise buat kamu pada pesan itu ya aman loh oke satu dua tiga sabar 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 kamu mau sandaran dimana wah mental wah gak pake celana tuh cerita-cerita bang haji gimana bang haji rumah oh iya disini diceritakan nonong gak datang belum oh iya lah kita akan teruskan udah surprise udah ya kasih banget sama-sama saya pikir mah mau loncat ke saya gitu ya ntar kaget lagi ya oke lah akan kita lanjutkan lagi ini bapak ngapain pak saya sebagai kakak kelas disini oh kakak kelas ini bapak bapak ya dia gak tau ntar kaget lagi ntar kaget lagi jadi mana-mana sabar berapa siapa live sabar selamat menikmati Dan pesanan kepada pandangan pertama Dan tak rasa menahan diriku Saya malu selalu menghiasi mimpiku Mimpiku paku, dan ku kacukanimu Oh, indahnya Di sini para mahasiswa Membicarakan Wanita cantik misterius Dan ternyata Di sini pula terungkap Sebenarnya siapa mahasiswi Cantik tersebut Yang merupakan arwah Dari seorang yang sudah meninggal Kita lihat saja langsung di TKP Pak, jamunya Jamu Jamu Gue tahu nih Wah ada Orson Masa yang sebelah begini Orson Bukan dong Siapa? Ana Samson Oh Samson Pak, jamu pak Jamu, jamu Eh, adep sini loh Namanya siapa? Sri Oh, Sri Yang ini muliadi Kok yang pas gondrong ada jenggotnya Yang bener pak Terbalik lu Maksudnya stasi Lu gimana sih tandanya Yang bener Pak, yang bener terbalik pas Jadi cewek ada jenggotnya Terbalik Yang ini Iya Harusnya ini cewek Ini cowok Cewek Cewek, bagaimana cowok-cowok Cewek-cewek Lah kan ini cewek sama cowok Jadi cewek lu Ini cewek Harusnya ini cowok Begini Wah, bapak Potongan rambutnya bagus juga pak Potong di polsek mana pak Tolong bikinin ya Bikinin jamu Jamu, yang ini pak Jamu, saya minta jamu kuat Iya Ini asal di Arabian Sari pati ketek onta Kasiatnya apa nih Kasiatnya Bapak dorong mobil Dua hari dua malam Gak bakalan capek pak Jam bener Kan dorongnya diturunan Tanya dulu Makanya Jelasin dulu Maap mbak ya Ini saya mau nanya yang dulu Ini Mangga Harus dijelaskan Siapa itu hantu Nah Gini ceritanya Sini Sini Nggak usah ikut kan Nggak jamu Nggak jamu Nggak jangu Nggak ikut Nggak utuh Nggak ikut Nggak ikut Nggak ikut Oleskan saja, nih. Di atasnya ada, nih. Pokoknya saya minta penjelasan dari kakak Senyok. Jadi sebetulnya itu yang meninggal itu karena dia ngomong sembarangan. Ah, nggak mungkin. Pasti pas ospek itu dipukulin, ya, sama bapak, ya? Nggak, masa asal mungkul... Loh, orangnya sampai bengkak begitu? Itu nggak dilahir, nggak begitu. Dia tuh ngomong sembarangan. Saya bilang kalau di hutan ngomong pamit-pamit. Atau permisi-permisi. Permisi-permisi ngomong sembarangan. Emang bong sampah dia sembarangan? Maksudnya nggak boleh ngomong yang macem-macem di situ. Yaudah, akhirnya dicuri sama setan. Ini jangan-jangan karena cintanya ditolak, nih. Sejadi, nih. Ngapain, sih, lu? Maka bintang iklan banyak ubahannya? Eh, itu bukan ubahan, bleaching. Yang gua heran, lu di cerita ini jadi siapa? Tadi jadi orang Arab. Sekarang lu jadi tukang jamur. Lu siapa sih sebetulnya? Pak, jangan kan bapak anak aja bingung dari saya. Jangan kan bingung. Jadi dia tuh sebetulnya mati bukan karena saya? Saya tidak percaya. Kamu percaya kan? Kamu nggak percaya kan? Kamu percaya kan? Kamu nggak kan? Kamu nggak kan? Hei! Ana saksinya. Hei. Loh. Baru inget kan lu? Bisa nggak musiknya yang agak serem? Geng-geng. Hei! Ana saksinya. Oh, benar biasa. Oh, telat lu. Geng-geng. Masa? Geng-geng. Udah begitu. Baga biasa. Kalau begitu benar biasa. Pas begitu lu ngomong, suling. Tuiut. Hei! Di mana serem? Tuiut. Begitu doang. Sabar aja lu, ntar juga serem. Hei! Bukan saya yang melakukan itu. Hei! Oh, ada saksinya. Suling. Kamu berkata benar. Oh. 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 Ngomong lagi. Ngomong lagi. Iya benar dia, tapi. Kurang panjang. Tambahin dua lagi ya. Hei! Hei! Ngomong lagi. Bukan aku yang membunuh. Hei! Hei! Kamu. Dan dia berkata bohong. Hei! 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 Menudus siapa menudus? Ana saksinya! Bapak wak. Kenjeng. Wih! Ngapa dibarengin mulut ana sama suling. Kan aneh barengin buka ente sama suling nih. Hei! Kamu berkata bohong. Lumayan agak panjangan dikit. Kamu harus berkata jujur sama kita-kita sini semuanya. Oh gue tahu bagus ibaratnya kalau orkestra ada derijennya berarti dia nih konduktor dari aja mau ngomong apa dari mana kau bilang begitu hei aku saksinya waktu kamu membunuh Nongki ingat waktu itu aku dari pohon pisang lo berarti begitu begitu lu nggak lihat nih tangan gue begini dari tadi itu dia ini dia ini ini siapa Nungki Andre Nungki kamu masih ingat aku Johnny Bulduk biar dramanya dapet coba biar dramanya dapet Nungki kamu bisa disini kamu masih ingat aku kamu mau berketawa ya kamu serius ini aku tahu siapa kamu siapa Nenengmu Jair Nungno Nungki Nungki kenapa kau disini jangan pura-pura kamu kaget aku nggak kaget aku mati karena apa aku mati karena judi aku mati karena judi Oh ada kata-kata matinya ya ada mati judi salah mulu loh anak mereka mohon maaf Bang Haji Bang Haji banyak jadwal Alhamdulillah tadi ada sedikit tertunda Oh iya sekarang masalah dimana lagi itu nyanyian setan begitu dia ngomong lalu mau kamu apa sayangnya ingin menuntut balas hutan nyawa di sahur cinta ini karena bahasa mayat nasib saya gimana ini selesai dulu baru nanti lalu cerita sini dulu 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 nanti ada hiburan sendiri ya lalu cinta Terima kasih. disini diceritakan ternyata nongki mahasiswa itu mati karena perbuatan yang kelewat batas dari Andre akhirnya Andre mengakui segala perbuatannya dan bermaksud menyerahkan diri ke polisi kita akan lanjutkan lagi jangan kemana-mana tetap beberapa njabah live ya kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa di rumah dan juga penonton yang ada di studio rame penontonnya ya luar biasa malam hari ini penontonnya rame banget karena anda kita jadi semangat ya terima kasih buat penonton jangan lupa kita akan berada di Lampung tanggal berapa 30 30 kita akan kosong ke Lampung terima kasih Lampung apal deh mana lagi oke di penutup acara ini di sana gunung di sini gunung di tengah-tengahnya pulau Jawa wayangnya bingung adalah dalangnya lebih bingung yang penting bisa ketawa bakal ketemu lagi kita tetap di obraman Jawa selamat menikmati selamat menikmati